Ya, jumpa lagi di channel gaming super santai Windows Afterworld Kali ini untuk Shadowverse kita membahas gimana cara ngalain Shadowcraft Terutama yang menggunakan Mordecay Karena seperti yang kita tahu setelah ekspansi Brigade of the Sky Shadowcraftnya lumayan rame ya di ranked Dan mereka kebanyakan aimnya mengeluarkan Mordecay secara terus-terusan Dan yang kalian lihat, deck utama gue adalah Puppet Portalcraft Jadi, apakah Puppet Portalcraft masih bisa bertahan dengan gempuran para Shadowcraft Yang menggunakan Mordecay Untuk channel video kali ini Gue akan tunjukin beberapa cara meng-counter Mordecay Terutama, kalian juga menggunakan Puppet Portalcraft seperti gue ya Paracelsus ini bagus Kalau dia bisa escort Dia akan ngambil golem Kalian bisa milih golemnya Itu mau dikulih mode Storm Atau mode One Ya, yang barisan keluar itu adalah Silva Silva itu skill-nya Bisa damage lawan 1 damage Tiap kali monster pertama kita menyerah Kalau kita menyerah 2 kill Bah, berarti tiap kita menyerah Lawan akan terkena 2 damage Satuannya udah sakit sih Everdark Streak ini biasanya Nah, dia akan buang Mordecay Untuk melakuin Burial Raid Dan ke depannya Bisa menggunakan Serif Wind Untuk mengambil potion yang menyerah Mordecay Dijir, gue sangat suka dengan skill-nya Silva yang membuat damage ini sangat resek guys dia bisa nge-damage 2 free ke follower kita dan heal leader 2 mau nggak mau berikutnya pasti harus kita share up dia Seraphic Blade ini langsung destroy 1 follower dengan cost 6 ini yang kita takutin agak serifin karena dia bisa ambil kartu yang langsung hidupin Mordyke secara instan jadi turn 7 dia sudah bisa ngeluarin Mordyke yang bisa hidup berkali-kali kalau deck lainnya nggak siap ngonter Mordyke bisa dipastikan kalah deh cara gue ngonter secara di handdom ada ya kita cuma jaga-jaga di nah ini guys ingat low to go little puppeter ini bisa nge-up apapun monster lawan jadi teddy bear mordyke-nya muncul dan bisa langsung dia bisa ngambil mordyke ke hand kalau mordyke itu mati dia bisa hidup lagi dengan form awalnya reanimat ini guys oke eh yang aku pakai itu adalah spell bernama bentar itu spell cost 3 guys spell itu efeknya adalah membuat lawan kebenis jadi ketika mordyke darahnya sisa 3 tadi dia langsung ke ban ketika ke banis nah ini ini this card was banished banished itu beda dengan destroy ya guys jadi gue pakai substitution cost 3 banished an enemy follower with 3 defense or less and put a puppet into your hand banished jadi gue banished mordyke yang darahnya sisa 3 tadi menjadi hilang jadi ketika ke banish dia nggak sempat nge-trivin last ward karena banished beda dengan destroy oke jadi untuk portal bisa diingat-ingat tadi ada substitution itu nge banished beberapa banished card yang ada di kelas lain heavencraft punya the purge dan apalagi ya gue lupa yang pasti heavencraft juga bisa ngonter mordyke kalau di portal ya substitution itu selain substitution tadi seperti yang gue bilang ada loko ko ini portal ko sendiri punya 2 counter yang cukup oke untuk mordyke iya guys 1 battle mordyke nya sudah sempat keluar 2 kali andai tadi nggak ada substitution bisa dipastikan repot banget ngatasi mordyke yang muncul bersama ini lagi mordyke lalu juga jadi ruang sama loko ko beruangnya efeknya ngambilin puppet ke hand gue pada first turn gue seperti biasa finisher nya portal puppet adalah Noah kalau puppet di hand bar nya summon Noah selesai ini ya iya 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 iya